Presiden Jokowi Dodo menghimbau kepada para istri TNI dan Polri agar mendisiplinkan keluarga yaitu jangan mengundang penceramah radikal sebagaimana kita ketahui radikalisme memang sudah meracalela di Indonesia dan hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita makanya salah satu cara menanggulanginya adalah jangan mengundang penceramah radikal menurut BNPT ada empat kriteria yang disebut radikal kriteria radikal apa itu kriteria radikal? ada empat yang pertama yaitu intoleran tidak siap berbeda padahal Allah dalam Al-Quran menyebabkan delapan kali seandainya saya menginginkan umatku satu model, satu keimanan, satu paham, satu masyab tetapi saya tidak inginkan itu yang saya inginkan terjadinya perbedaan karena perbedaan adalah dinamika perbedaan adalah kekuatan perbedaan bukan pertentangan kita kuat karena berbeda nah ini yang intoleran ya memang kalau tinggal di Indonesia itu harus toleransi karena Indonesia itu adalah negara yang bineka tunggalika ada beberapa aliran atau agama terus ada juga adat istiadat ada juga budaya dan semua itu menjadi satu bagian yang namanya Indonesia makanya jika ada penceramah atau da'i yang intoleran di negara kita sebaiknya tidak usah dikasih tempat dan perlu diteliti oleh negara negara harus ikut campur dalam hal tersebut karena yang namanya intoleran itu bisa merusak berbangsa dan bernegara merusak kerupunan merusak kebersamaan sehingga harus disikapi secara serius oleh pemerintah kemudian yang kedua ada namanya konsep takfiri yang dikirim dari mana kita tidak tahu kok ada di Indonesia yang sementara kita memelihara keutuhan berbangsa kita semua bersaudara-saudara karena satu agama atau saudara karena sama-sama memiliki keyakinan dan keimanan ada enam orang yang berkeyakinan di Indonesia secara konstitusional diakui kelompok takfiri ini sangat berbahaya di Indonesia kelompok ini sering mengkafir-kafirkan orang lain sering menyesat-nyesatkan orang lain dan kadang juga membitngah-bitngahkan ajaran atau aliran orang lain meskipun ajaran tersebut adalah ajaran Islam tapi karena tidak sepaham tidak sejalan dengan mereka kemudian dianggap sesat dianggap bitngah dan tidak jarang juga mereka mengatakan kafir kelompok seperti ini sangat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia yang ketiga itu menolak NKRI negara kesatuan Republik Indonesia adalah potongan-potongan surga yang diturunkan oleh Allah SWT di bumi persada ini masyarakat Indonesia semua memiliki agama tapi Indonesia bukan negara agama negaranya orang beragama sudah selesai ideologi kita Pancasila kalau sudah menolak NKRI ini sudah sangat fatal dan dia memang tidak layak atau tidak pantas tinggal di negara kita biar mereka membuat kelompok atau membuat negara kilafah di tempat yang mereka inginkan tapi jangan di Indonesia karena Indonesia itu NKRI bukan negara kilafah kriteria yang keempat adalah menolak Pancasila Pancasila adalah platform kalimaton sawak yang kita dirikan yang kita sepakati yang disetujui oleh para ulama dan santri yang ditetapkan sebagai ideologi kita berbangsa ada pertanyaan yang selalu dimuncurkan oleh kelompok yang tidak senang kepada NKRI yaitu Anda Islam Anda beragama tapi Anda pilih mana? Kitab suci Anda? Al-Quran atau Pancasila? ini pertanyaan yang salah logikanya karena diberturkan dengan hal yang tidak sepahap yang tidak cocok apalagi sampai menolak Pancasila dimana Pancasila adalah ideologi negara kita dan hal tersebut sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita semua itu dirumuskan dengan detail dengan teliti dengan pemikiran yang matang bukan secara serambangan kemudian jika ada kelompok yang datang belakangan mengatakan bahwa Pancasila itu tidak benar ini adalah kelompok yang harus meninggalkan negara kita agar negara kita menjadi aman menjadi damai menjadi bangsa yang jaya